Halo guys, balik lagi bersama gue di video kali ini Kembali kita akan membahas gimana sih cara mendapatkan Orseka Treasure Untuk kali ini kita akan melengkapi bahan dari Trenax Dimana yang kedua bahannya udah gue jelasin di video sebelumnya Yang ini udah, yang ini udah, kalian tinggal nonton aja Dan sekarang kita akan membahas tentang gimana caranya dapat Ring of Vows ini Sebenarnya gue udah tahu dari lama Cuma gue pengen buatin kontennya pas gue dapet Dan akhirnya gue dapet Makanya gue baru buat videonya sekarang Karena item ini sifatnya RNG atau random Nah langsung aja tanpa berlama-lama gimana sih cara dapetinnya Ring of Vows ini kalian bisa dapet di Chaos Rift Chaos Rift itu yang mana? Chaos Rift kalian tinggal buka war map Disini, terus ini Pertama adalah Chaos Rift 1 atau di Titium Gord Untuk penjelasan Chaos Rift udah pernah gue jelasin Udah gue buatin videonya Kalau kalian gak paham kalian tinggal nonton aja Disana gue udah jelasin gimana cara masuknya Apa-apa aja yang bisa kalian gunakan sebagai buff Menambah drop rate kalian Apa aja yang berlaku, apa aja yang enggak Intinya salah satu tempatnya adalah di Chaos Rift 1 Kalian bisa dapet disini Yang kedua kalian juga bisa dapet dari Chaos Rift 2 Yang dimana gue baru aja dapet dari Chaos Rift 2 ini disini Nah pertanyaannya, spot mana sih yang paling bagus? Kalau gue selalu mencari spot yang ada Violin Momon Violin Momon itu Yang mana ya? Bentar, ada gak sih? Nah itu tuh Yang berbintang ini Kalau di map kalian dapet Ini, di map ada gambar Momon Violin gini lah Kalian geringin aja disini Karena kemungkinan besar drop rate-nya gede Dari drop ini nih Kalau kita ngekill Momon ini Pasti drop Drop box nih Coba ya Kita kill 1 Tuh mati Nah langsung dapet kayak gini Jadi Momon itu bakal spawn Ketika dia mati di spot lain Kalau gue sih spotnya disini Yang gue tau ya Spotnya disini ini untuk Chaos Rift 2 Dan gue dropnya baru-baru ini Disini Kalau kalian pengen liat videonya Ini gue tampilin aja Ini bener-bener baru drop Gue aja kaget Karena gue udah lama banget nungguin Drop ini gak drop sama sekali Karena memang RNG Kita gak tau kapan drop kapan enggak Tapi Tanpa gue sadari Ini gue cuma sleep mode sekitar 5 menit Gue AFK 5 menit Terus pas gue balik Dan gue kaget gue dapet Makanya langsung gue buatin konten Oke Itu dia penampakannya Langsung aja kita ambil dari tas Ini gue simpan di tas tadi Ini bentuknya ini penampakannya Kalian langsung ke treasure aja Terus ke train axe Dan kita pasang Akhirnya train axe kita Jadi di combine saja 3 2 1 Mantap Akhirnya kita punya Train axe nya Nah yang nanya ini buat apa Ini buat kalian Tebang-tebang pohon Dan kalian gak perlu Pindah ke pohon yang lain Jadi kalian cukup Fokus satu pohon Dan kalian gak perlu Pindah-pindah lagi Kayak gitu Artinya kalian bisa lebih cepat Dan gak buang-buang Waktu lagi Langsung ada di tas ya Nih Di tas langsung ada Kalau misalnya kalian Pengen pindahin ke subcar Bisa Karena ini Gak berlaku buat family Tapi berlaku buat char Kita Seperti biasa Pamer dulu Oke Jadi mungkin segitu aja dulu Untuk video kali ini Makasih di nonton Semoga kalian dapat drop nya juga Kalau ada yang salah Ada yang kurang Silahkan ditambahkan di kolom komentar Makasih di nonton Bye-bye